Intro Biaya operasional panitia pemungutan suara belum dibayarkan Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabi Reh telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait biaya operasional yang belum dibayarkan untuk petugas panitia pemungutan suara Ketua KPU Kabupaten Nabi Reh, Charlota Nensi Muwarta Noi ketika ditemui di Aula Kantor Disik Nabi Reh pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 menuturkan, pembayaran petugas PPS ini terkendala sampai saat ini karena sekretaris PPS ini masih bergantung karena ketidaksesuaian berita acara PPS dengan SK yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung dan itu tidak sesuai dengan prosedur pada PKPU No. 8 tahun 2022 berdasarkan ulasan dari PPS Ketugas PPS ini sebenarnya memang kita terkendala karena sampai saat ini untuk sekretaris PPS itu masih bergantung karena ada ketidaksesuaian antara berita acara PPS dengan SK yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung dan itu tidak sesuai dengan prosedur pada PKPU No. 8 tahun 2022 bahwa berdasarkan usulan dari PPS barulah Kepala Kampung mengeluarkan SK Kepala Kampung sesuai nama-nama yang diusulkan oleh PPS namun yang terjadi lain dan Kepala Kampung mengusulkan namanya sendiri sebagai sekretaris PPS nah ini dilema untuk kami dirinya berharap masalah ini bisa diselesaikan sehingga PPS bisa menerima dana operasionalnya dirinya sebagai manusia juga merasa kesian mereka ada kegiatan dan tidak ada dana tapi mereka pinjam juga kesian walaupun seperti itu kita harus semangat untuk bekerja setelah urusan ini beres tetap akan dibayarkan biaya operasionalnya lanjut Sarlota pihaknya sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan PKPU dan perbaikan hasil untuk distrik Nambire ada 70.557 dan ini masih belum tetap karena ini nanti dari tanggal 14 hingga 21 September akan ada penetapan di KPU Kabupaten Nambire lebih lanjut disampaikan semua sudah dilantik dan dipilih menjadi KPU, PPD, PPS dan KPP bukan maunya sendiri dan kita sudah dilantik berarti sudah siap dan mari bersama-sama bekerja dengan baik walaupun ada rintangan ditambahkannya pleno ini tiga hari di tingkat distrik Nambire mulai tanggal 9 sampai 11 September dan di distrik Nambire kota tanggal 11 September yang lain mungkin sudah dari 15 distrik yang ada sementara untuk satu TPS itu maksimal 600 kalau lebih dari 600 maka akan dipecah lagi maka dirinya sampaikan ada tambahan TPS kalau nanti ada tambahan data lagi Edi Sutrisno melaporkan untuk PapuaPost TV selamat menikmati